Pemirsa tidak hanya hasil pertanian yang harganya melambung tinggi, namun hasil peternakan seperti daging ayam potong di pasar sengeti Morojambi juga jauh di atas harga normal. Di pasar tradisional sengeti Morojambi, harga daging ayam potong dijual Rp38.000 per kilogram. Kondisi ini jauh berbeda pada harga normal, yang biasanya hanya dijual Rp30.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Sejumlah faktor yang menyebabkan masih tingginya harga daging ayam, diantaranya kurangnya stok dari para peternak. Menurut pedagang, harga daging ayam akan bertahan, bahkan diprediksi kembali meningkat pada momen menyebut bulan suci Ramadan. Tingginya harga juga dipengaruhi dengan meningkatnya permintaan dari konsumen. Jadi ngabis pikulan lebih dalam sehari? Iya. Kita dapat stoknya berapa? Untungnya. Stok yang kita dapatkan dari petani? Oh, stikul lebih lah, Pak. Stikul lebih, ya? Iya. Biasanya berapa, Pak? Kita dapatkan? Stok stikul setengahan. Ini tidak sampai lagi, ya? Iya. Stoknya dari mana, Pak? Dari penyengat. Oh, dari sini lah ya? Penyengat olah, ya? Agen apanya. Bang, kalau kita lihat, Pak, prediksi ke depan seperti apa, Pak? Harga jelang Ramadan ini? Kayaknya masih bertahan, lah. Bisa-bisa naik lagi. Sementara untuk harga telur ayam masih bertahan di harga Rp50.000 per satu piring dengan isi 30 butir telur. Harga tersebut telah berlangsung sejak dua pekan lalu. Sedangkan untuk ikan nila dijual Rp35.000 per kilogram. Dan harga ikan patin masih bertahan di Rp25.000 per kilogram. Dovia Potri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.